Minggu sore kebakaran terjadi di perumahan Sambutan Indah Permai Samarinda, Kalimantan Timur. Kebakaran yang menghanguskan satu bangunan rumah ini menelan korban jiwa. Korban bernama Iskana berusia 60 tahun yang hidup sebatang kara dan mengalami kelumpuhan lantaran penyakit strok. Menurut keterangan humas di Sedamkar Samarinda, diduga api berasal dari ruang tengah yang diakibatkan korsleting listrik. Saat kebakaran korban berada di ruang tengah, warga sekitar yang melihat kejadian kebakaran berusaha menyelamatkan korban. Namun naas korban meninggal dunia karena terbakar. Tim Inavis dan PMI langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Samarinda untuk dilakukan otopsi. Kami dari Dinas Madam Kebakaran dan Pilamada Kota Samarinda menerima laporan sekitar pukul 16.25 bahwa terjadi kebakaran di Jalan Pipit 1 di Komplek Perumahan Jalan Perita 7. Nah kondisinya seperti apa? Apakah ada korban? Untuk kondisi saat ini memang satu bangunan itu terbakar habis. Korban satu, memiliki rumah, meninggal dunia. Jadi kondisi korban saat terjadi kebakaran memang sudah lama sakit strok. Apakah api berasal dari apa gitu? Kita masih kemungkinan awal posleting listrik pada bagian ruang keluarga yang tidak jauh dari korban.